Rabani, Rabani, go! Siapa kita? Siapa kita? Usai lagi Indonesia vs Filipina di ajang biala AFF U19 2022 ini Sosok Rabani Tasnim mendadak jadi sorotan Hingga disebut-sebut pahlawan sukuat Garuda Lantas, kenapa ya? Ya, dalam laga melawan Filipina, skuat Garuda muda memang berhasil menang dengan skor 5-1 Rabani Tasnim lah yang berhasil mencetak hat-trick di laga kali ini Nampaknya para penggawal skuat Garuda ini punya tren lucu di piala AFF U19 2022 Sebab, seusai ditahan imbang di pertandingan sebelumnya, skuat Garuda muda malah getal untuk mencetak gol Seperti ditahan imbang Vietnam Kala itu, Hoki Charaka mencetak kuat-trick ke gawang Brunei Kini, Usai ditahan imbang Thailand, Rabani Tasnim lah yang mencetak hat-trick ke gawang Filipina Berbicara tentang sosok Rabani Tasnim, ia merupakan penyerang pengganti yang dipercaya oleh Sinteyong Untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia U19 Berbekal postur badan yang ideal dan kecepatan Rabani Tasnim langsung dipercaya untuk menjawab keraguan Sinteyong Yang tengah memusingkan kualitas penyerang timnya sendiri Tentu, kepercayaan Sinteyong ini bukan tanpa alasan Buktinya, Rabani Tasnim berhasil mencetak hat-trick di laga kali ini Gol pertama Rabani Tasnim tercipta berkat penalti Gol ini juga lah yang menjadi gol pembuka skuat Garuda muda di laga kali ini Awalnya, Domingo melakukan sleding tackle keras yang membuat Subhar terjatuh di kotak penalti Posit pun tak ragu untuk memberikan kartu kuning kepada Jaime Dan menunjuk titik putih untuk timnas U19 Indonesia Rabani Tasnim yang maju sebagai Al Gojo mampu menunaikan tugasnya dengan api Di menit keempat belas, Rabani Tasnim mampu mencatatkan diri di papan skuat melalui titik putih tersebut Meski sempat kebobolan, namun skuat Garuda muda nampak mendominasi permainan kali ini Gol kedua Rabani Tasnim juga ia cetak berkat penalti Hal ini karena pelanggaran keras kembali dilakukan oleh timnas U19 Filipina kepada Zanadin Alhasil, Wasid kembali menunjuk titik putih Rabani Tasnim yang maju sebagai Al Gojo berhasil kembali menjebol gawang Filipina Dan gol ketiga Rabani Tasnim tercipta di babak kedua Rabani Tasnim sukses mencatatkan gol ketiganya di menit keempat puluh sembilan Melalui sundulan kerasnya memanfaatkan sepakan pojok Tentu saja, seusai menerahkan hat-trick, nama Rabani Tasnim langsung menjadi sorotan Ia mengakui perkataan Sinteyong yang membutuhkan striker yang haus gol Membuat dirinya termotivasi untuk berjuang keras mencetak gol ke gawang lawan Tentunya, perkataan Sinteyong jadi motivasi buat saya Untuk bekerja keras dan meningkatkan kualitas Teman-teman juga begitu, kata Rabani dalam konferensi pers seusai laga Beruntungnya kerja keras Rabani Tasnim dan kawan-kawan berbuah manis Ia berhasil menyumbangkan hat-trick untuk Indonesia Bersyukur karena tim menang Saya juga bersyukur cetak hat-trick berkat bantuan dari teman-teman Untuk laga tadi, alhamdulillah cukup bagus Semoga kedepannya lebih baik lagi, ungkapnya Gol penaltinya juga cukup disorot Sebab ia dua kali berturut-turut Melesakan tendangan penalti yang berujung manis tanpa kesalahan Mengenai dua gol penalti yang sukses dicetak olehnya Rabani mengaku, tidak ada persiapan khusus Jebolan Garuda Select itu hanya sedikit belajar dari Youtube Persiapan atau trik khusus tidak ada Saya selalu mempersiapkan yang terjadi di lapangan Pisa Penalti Set piece, saya belajar dari Youtube Mengenai tendangan penalti, ungkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!